Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Riva, aku seorang perumah tangga Yang memberi sama tiga orang anak Yang semuanya masih dalam masa pertumbuhan Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya Semoga sangat setiap selalu ya teman-teman Alhamdulillah hari ini Aku berkesempatan lagi nih Buat bikin camilannya anak-anak Hari ini berbahan dasar tahu Oke teman-teman, ini selanjutnya Bahan selanjutnya Yaitu bihun, ini udah aku rendem Sama air panas selama kurang lebih 30 menit Langsung aja dipotong-potong Nah untuk bahan tambahan Selanjutnya Ini cukup dicampur-campur aja Udah aku tes video aku ya teman-teman Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku Yang baru Ngelihat video aku Aku ucapin selamat datang, selamat bergabung Dan jangan lupa Untuk bantu tekan tombol subscribe-nya Terima kasih Sudah teman-teman, ini langkah selanjutnya Tinggal diaduk-aduk aja Dijampur sampai merata ya Kemudian Ini aku disini juga sudah Nyiapin beberapa Butir telur puyuh ya Yang udah aku rebus Dan juga ini cetakan Aku pakai cetakan kue talam Untuk cetakannya ini Terserah sih teman-teman ya Jangan lupa diolesi Minyak ya Untuk isiannya ini Sedikit dipadatkan ya teman-teman ya Nggak usah yang terlalu penuh Asalkan padat Kemudian Telur puyuhnya Ditaruh di tangannya Sedikit ditekan Dan dirapatkan bagian pinggir Telurnya ya teman-teman ya Biar nggak lepas Oke teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Nah lakukan hal yang sama Sampai Habis Masya Allah teman-teman ini Belum matang aja Udah kelihatan Imut-imut ya Lucu ya Nah ini proses selanjutnya Dikukus Selama kurang lebih 20-25 menitan Alhamdulillah ini sudah Selesai ya teman-teman ya Mengukusnya Nah ini ditunggu Sampai benar-benar dingin Biar dia mudah Untuk dikeluarin Dari cetakan Kodarullah teman-teman Ini ada salah satu Yang dia telurnya ucul Entah ada masalah apa Dia sama aku ya Kemudian lanjut ini Proses terakhir teman-teman Siapkan 2 putri telur Jangan lupa dikasih sedikit garam Dan kaldu bubuk Ini buat baluran Ya Jadi Tahunya ini lanjut digoreng Oh iya teman-teman Ini untuk telurnya Bisa diganti sosis juga loh Nah kalau Menurut beberapa orang ya Nama resep ini itu adalah Tahu fantasi ya Tapi dulu Ibu aku juga pernah bikin Ini namanya Tahu mahkota Teman-teman Karena adonan tahu Kemudian dikasih mahkota Telur poyuhnya itu ya Masya Allah Sudah apapun namanya Yang jelas Ini masya Allah Enak banget ya Apalagi Perpaduan tahu Dan telur Itu insya Allah Kalau untuk anak-anak itu Jarang sih mereka Untuk menolak Olahan telur ya teman-teman ya Alhamdulillah Sudah ada yang mateng Nah ini hasilnya Masya Allah Gemoy-gemoy Kemudian dia tuh Lucu banget ya teman-teman Ya bentuknya ya Nah ini aku mau Coba lihatin ke teman-teman Bagian dalamnya Ini tadi aku pakai yang Tadi lo yang gagal Yang telurnya gelundung Nah ini teman-teman Masya Allah Untuk bagian dalamnya Ini Lembut ya Jadi gak yang Kering banget gitu Teman-teman Masya Allah Untuk rasanya ini Sudah pas banget Asinnya Sedepnya Insya Allah Semuanya pada suka Oke teman-teman Terima kasih banyak ya Sudah nonton video aku Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa Untuk terus dukung channel aku Agar semakin berkembang Dengan cara Like, share, komen, dan subscribe Semoga teman-teman sehat selalu Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati